Peta 3 Dimensi Peta 3 Dimensi Ini adalah kondisi Mekah pada tahun 600 Masehi Sebuah negeri yang terisolasi di tengah pegunungan tandus kawasan Hejaz Ini adalah lokasi wilayah kabilah Bani yang ada di Mekah saat itu Bani Hashim adalah kabilah dimana Nabi Muhammad SAW berasal Sementara Bani Taim adalah kabilah dimana Abu Bakar berasal Adapun Bani Adi adalah kabilah dimana Umar bin Khattab berasal Sedangkan Bani Syams adalah kabilah dimana Usman bin Affan berasal Bani Maqzum adalah kabilah dimana Khalid bin Walid berasal Di bagian timur kota kita dapat melihat beberapa lokasi penting dalam sejarah Islam Ini adalah pusat kota Mekah dimana berdiri Ka'bah sebagai jantung kota Kiswah ataupun untuk Ka'bah merupakan kain berkualitas terbaik di masa itu Dengan corak yang berwarna-warni Sumur Zamzam berada tepat di depan Ka'bah Ini adalah rumah dari sahabat Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq Dan ini rumah dari Al-Khattab, ayah dari Umar bin Al-Khattab Di bagian barat Ka'bah terdapat Darul Nadwa Semacam balai kota, tempat dimana petinggi-petinggi Quraish bermasyawarah Ini adalah rumah Umu Hani, tempat dimana Rasulullah SAW terbangun untuk memulai perjalanan Isra' Mi'raj Sementara ini adalah rumah Uqbah bin Mu'aid Sahabat karib Rasulullah ketika masih remaja Namun menjadi musuh ketika Nabi Muhammad mulai mendakwahkan Islam Yang ini adalah rumah dari orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW Yaitu Amru bin Hishab alias Abu Jahal Ini merupakan rumah ayah Nabi Muhammad SAW Abdullah bin Abdul Muttalib Letaknya di kawasan Lembah, Bani Hashim Sedangkan ini adalah rumah pemen beliau Abu Talib Dimana Nabi menghabiskan masa kanak-kanak beliau setelah menjadi yatim piatu Adapun ini adalah rumah pemen beliau Abu Lahab Sosok yang menjadi musuh Islam nomor wahid saat itu di Mekah Ini adalah rumah Khadijah RA yang berlokasi tepat di bawah Bukit Marwah Menjelajahi peta animasi tiga dimensi ini sungguh mengasihkan Ibarat menyusuri jejak kehidupan Rasulullah SAW di masa beliau tinggal di Mekah Wallahu A'lam bisawab